Intro Mas Roni terima kasih Ekan-ekan sekalian yang saya hormati Saya cintai dan saya banggakan Berbicara dina budaya Urang napak, terbudaya Urang mapak Dina budaya urang napak Ekan-ekan sekalian Jadi berbicara itu semua berporos Kepada arahan, impian, dan kekuatan Mungkin Mungkin ada sebagian orang yang belum Mengerti apa itu impian Jadi impian itu adalah Prioritas dari rencana Anda mempunyai beberapa Rencana, ingin Memperbaiki rumah, ingin Membeli motor, ingin Membeli apa Ingin mempunyai logam mulia Tabungan yang besar Dan lain sebagainya Ingin umroh, ingin naik kaji Dan lain sebagainya Banyak rencana yang tergulir Di dalam otak Anda Nah makanya yang disebut Impian itu adalah Sesuatu yang Anda Prioritaskan dalam rencana Anda Itu adalah Impian rekan-rekan sekalian Dan perlu dipahami Kenapa rekan-rekan sekalian Bahwa kita harus mempunyai impian Karena dari impian itulah Kita akan mempunyai harapan Ataupun semangat Ataupun gairah Untuk bergerak Yang paling maha nih Di permukaan bumi ini Rekan-rekan sekalian Jadi kalau Seseorang itu bisa bernafas Bisa Bisa tanpa nafas itu Selama lima menit Dia bisa Bertahan tanpa nafas Kemudian juga Orang bisa tanpa makan Dan minum itu Bertahan 40 hari Rekan-rekan sekalian Tapi tidak Satu detik pun Manusia itu bisa bertahan Tanpa dia Mempunyai harapan Oke Jadi harapan Atau semangat itu Adalah sesuatu Yang paling maha Di permukaan bumi ini Jadi Sekali lagi Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan Adalah Tugas kita adalah Memelihara semangat Atau harapan tersebut Dan ini Rekan-rekan sekalian Berbicara Memelihara semangat Dan harapan ini Perlu yang namanya Disiplin dia Jadi kita harus Terus lakukan Secara terus menerus Dengan cara apa sih Rekan-rekan sekalian Kita Memelihara harapan tersebut Kita Seperti halnya tadi Yang dikatakan oleh Pak Ohi Jadi du Niat aku Kita perbaiki Niat kita Seperti hanya Kau perbaiki Pernikahan Anda Contoh nih Rekan-rekan sekalian Ketika Ketika seorang Laki-laki Dan seorang Perempuan Menyatakan Sesuatu Untuk bersama Di bawah wali Ataupun Ada wali Ada saksi Maka dia Menjadi sebuah Pengantin Dan itu menjadi Sahkan gitu ya Setelah disahkan Nah Begitu juga Rekan-rekan sekalian Kalau berbicara Kehidupan Apa artinya Sebuah pernyataan Perlu dipahami nih Rekan-rekan sekalian Saya tidak akan pernah bisa Menenduri istri saya Ketika saya tidak Menyatakan Jadi begitu penting Sebuah pernyataan Bagi diri kita Masing-masing Sekali lagi Perbaiki pernyataan Anda Perbaiki niat Anda Karena pernyataan Dari hati Dan ucapan Anda Itu akan membuat Anda akan menjadi Sebuah apa Anda akan menjadi Seperti apa Jadi Marilah Kita jadi Dunia takung Atau memperbaiki Niat kita Perlu dipahami Rekan-rekan sekalian Kenapa kita harus Yang namanya Selalu memperbaiki Niat Karena kita harus Tahu diri Dan sadar diri Kita itu Mengemban Ataupun Mempunyai tugas Untuk menyelesaikan Tiga jasa Jadi kita Diberi jasa Oleh tiga jasa Tersebut Yang itu Harus kita Perhatikan Sangat Harus Kita perhatikan Di dalam kehidupan ini Satu Jasa Allah Terhadap Makhluknya Rekan-rekan sekalian Karena kita Mau tidak Mau Kita Ya Allah Itu Begitu berjasa Terhadap kita Ya terhadap Makhluknya kita Ya rekan-rekan sekalian Tugas kita adalah Mengabdi diri Kepada Sang Makhluk tersebut Yang kedua Rekan-rekan sekalian Jasanya Para rasul Nabi dan guru Terhadap muridnya Oke Jasa yang kedua Itu adalah Jasa rasul Nabi Dan guru Terhadap muridnya Mudah-mudahan Kita termasuk Murid Muridnya Dan tugas kita itu Bagaimana kita tetap Menjaga Rohmatan Lil Alamin Atau menjadi Seorang Terapotika Sama dengan Kita harus Menjaga Menjadi Seorang Terapis Apa itu Memanusiakan Manusia Rekan-rekan sekalian Dan yang ketiga Rekan-rekan sekalian Sesuatu yang harus Kita jaga adalah Jasa orang tua Terhadap Anaknya Kita Selalu harus Menjaga hal tersebut Supaya kita Selalu sadar diri Dan kita selalu Tahu diri Bagaimana kita Bertindak Bagaimana kita Bersikap Dan insyaallah Ketika tiga jasa Tersebut kita jaga Dan kita pelihara Dalam kehidupan kita Maka malaikat Akan selalu Bersama kita Bismillah Rekan-rekan sekalian Semoga rekan-rekan sekalian Selalu disehatkan Selalu diberkahkan Selalu dimampukan Untuk mencapai Impian dan cita-cita Rekan-rekan sekalian Sehingga kita Sekalian ini Menjadi orang Yang ihsan Pas berbuat Menurut ilmu Dan kita Mencapai Kebahagiaan Yang Di dalam Kehormatan Bungah Dinamarwah Sama dengan Bahagia Dengan Mempunyai Kehormatan Terima kasih Sekali lagi Di Laitopi Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan lagi Terima kasih